Halo teman-teman Halo teman-teman Halo Satu Dua, tiga Halo, saya Health Travelers Kalian bisa tonton video ini karena video ini bakalan sangat membantu deh buat kalian yang masih bingung Soalnya jangan di skip, selamat menonton Halo, saya Nasir Ramadan, selamat datang di kelas belajar bahasa Korea 26과 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요 Oke, matari pelajaran kali ini di bab 26 Bab을 먹은 후에 이 약을 드세요 Target pelajarannya adalah bercerita tentang urutan dan harangan Tata bahasa-nya은 kuwe, artinya selah, osakata-nya bagian tubuh Sekarang kita dengarin dulu percakapan berikut 대화 1 네, 감사합니다 Oke, kita baca ulang ya Karena pada petang kemarin ada acara makan bersama, jadi banyak minum miras, alkohol ya Ah, 수, temune, geron, got, got, neo Ah, sepertinya anda sakit begitu karena minuman beralkohol itu Bemel, mogen, muwe, iagel, de, seo Selah, makan nasi, minumlah obat ini Nih, kamsa mida, ya terima kasih Nah, sekarang Of wheel-nya, osakata-satunya Shinche Bagian tubuh Mori Kepala Kue Telinga Kolgul Wajah Kepala Mata Kyo Hidung Ib Mulut Mok Leher Oke Bahu Kepala Lengan Son Tangan Mom Badan B Perut Ori Pinggang Son mok pergelangan tangan Hai son garak jari tangan murab lutut dari kaki balmok pergelangan kaki Oke menggopilnya kita bahas satunya n w artinya setelah jadi n w mempunyai arti setelah suatu pekerjaan selesai dan hanya bisa dilekatkan dengan kata kerja saja contoh kata yang berakhiran konsonan ditambahin n w contohnya mokta makan menjadi mogen kue telah makan untuk yang akhiran vokal dan konsonan real maka ditambahnya nien kue contohnya bodak melihat menjadi bot kue setelah melihat mandelda membuat menjadi manden kue setelah membuat contoh percakapan pertama Hai onje yang wa boro galgo yeo kapan pergi untuk menonton film Hai iri kotnan kue goryo go heo saya bermaksud pergi setelah pekerjaannya selesai ya gen onje mogo yadweyo kapan harus minum obat ini babel mogen kue de seo minumlah setelah makan nasi Hai nah sekarang kita nyobain ngangkapin kalimat ya pilih jawaban yang benar dengan kalimat lalu kita baca soalnya uri jumare nyohal kayo kita melakukan apa ya pada akhir pekan nah ini jawaban ya mau shopping sama yang hoa berarti yang cocok adalah yang nomor satu ya soping nge han huwe yang kuare duwayo menonton film setelah berbe anjak Hai nah kalau nomor dua iya gen otake mogo ya duwayo bagaimana cara minum obat ini ini pilihannya ya setelah makan nasi Hai nah target pembelajaran masih sama sekarang saya bahasanya jima seo artinya jangan kosok katanya dan juga kita dengarin lalu kata bahan berikut 대화 2 어디가 불편하세요 오늘 아침부터 배가 아프고 설사를 해요 아침에 뭘 드셨어요 빵하고 우유를 먹었는데 우유 맛이 좀 이상했어요 그럼 이 약을 드세요 그럼 이 약을 드세요 그리고 오늘은 유제품은 먹지 마세요 네 알겠습니다 네 알겠습니다 오늘 아침부터 배가 아프고 소사로 해요 제가 사기 터로 다르 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 kemudian hari ini jangan makan produk susu ya nah sekarang OHUI nya jengsang gejala gamgye gol lidah terkena flu yori nada demam gicimo hada batuk kotmuri nada pilek betari nada sakit perut sohsare hada wiare sohwagaan weda pencernaan terganggu tohada muntah sonel beda tangan tersayat sonel beda tangan terbakar bal mogel pida pergelangan kaki terkilir dariga buro jida kakinya patah namun bopinya kata basa 2 nya jima seo artinya jangan jadi jima seo digunakan untuk melarang atau meminta lawan bicara untuk tidak melakukan sesuatu hanya bisa direkatkan pada kata kerja saja contoh percapatan pertama yori mani nanika onoren bakke nagajima seo hari ini jangan keluar rumah karena masih demam ne agesem ndak ya baiklah sohwagaan duego yosok to heo pencernaan saya terganggu dan muntah terus diagel deseo gerigo onoren bubble mok jima seo minumlah obat ini lalu dengan makan nasi hari ini nah sekarang kita mencari jawaban yang benar ya yang menggunakan jima seo nomor 1 bal mogel pio soyo tapi saya terkilir nah berarti yang tepat nomor 1 nomor 2 nomor 1 ya mani donji ma seo jangan banyak jalan nomor 2 artinya label mogji ma seo jangan makan nasi yang cocok ya yang benar nomor 1 nomor 2 yori nago kot mori mani ngayo badan saya demam dan hidung saya filet nah nomor 1 onoren bakke nagaji ma seo jangan keluar hari ini nomor 2 onoren ichimo haji ma seo jangan batuk hari ini gak masuk ya obat yang benar nomor 1 nah informasi ini ada isi ya obat-obatan di kotak A3K jadi nanti kalau udah kerja di korea jangan lupa disiapin kotak A3K nya nah sekarang kita ke EPS topik begini ya mendengar 26과 EPS Topik 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오 1번 이 사람은 어디가 아픕니까? 1. 팔이 아픕니다 2. 이가 아픕니다 3. 머리가 아픕니다 4. 다리가 아픕니다 2번 이 사람의 증상은 어떻습니까? 1. 토를 합니다 1. 2. 콧물이 납니다 3. 기침을 합니다 4. 설사를 합니다 3번 이 사람은 어디를 다쳤습니까? 1. 손을 대었습니다 2. 2. 손을 베었습니다 3. 발목을 삐었습니다 4. 다리가 부러졌습니다 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오 어서 오세요 어떻게 오셨어요? 열이 나고 머리가 아파요 언제부터 열이 났어요? 아침부터 그랬어요 여기 약을 드릴게요 밥을 먹은 후에 드세요 네, 알겠습니다 네, 알겠습니다 네, 알겠습니다 Nah jadi dua soal ini jawabannya ada di satu cerita yang tadi dikeritain Jadi kita harus paham dulu nih tadi ceritain apa Dan kita baca pertanyaannya apa Nah jadi kita bisa memilih jawaban ini yang tadi ada di cerita Nah IPS topik juga ada ilgi ya membaca Jadi kalau ini mengungkapin kalimat titik-titik ini Kita ngisi nih pilih jawaban yang sesuai yaitu ngisi titik-titik ini Nomor 2 juga sama ya ngisi titik-titik juga sama Mengungkapin kalimat kita pilih isi yang benar Oke kalau nomor 4 ini kan ada informasi ini Jadi kita harus baca dulu informasinya Baru kita baru baca pertanyaannya apa Nah terus pilih jawaban sesuai sesuai informasinya ada disini Nah kalau nomor 5 ini kan ada cerita ya kalimat Kita pilih ini kalimat yang sesuai dengan isi bacaan disini Nah untuk penyesuaian IPS topik nanti kita bisa belajar bareng-bareng Isi bareng-bareng di kelas online Oh ya materi ini adalah original dari harde korea Dan saya hanya menjabarkannya saja Jadi mohon maaf kalau penjabarannya masih belum balik Karena saya juga masih belajar Sekian Nah untuk teman-teman yang mau belajar ngisi IPS topiknya Bisa ikut kelas online-nya gratis Silahkan hubungi nomor yang tertera Atau klik link yang ada di deskripsi Bisa ikut kelas